Hai semuanya jadi disini aku mau menjelaskan tentang apa itu pengertian sampah tapi sebelum aku menjelaskan pengertian sampah menurut kalian sendiri pengertian sampah itu apa sih ya pasti banyak banget di pikiran kalian pengertian-pengertian mengenai sampah jadi sampah itu menurut KBBI adalah benda atau barang yang sudah tidak terpakai lagi sampah itu biasanya berasal dari perusahaan industri ataupun rumah tangga apakah kalian tahu bahwa jenis-jenis sampah tidak hanya dua jenis kebanyakan semua orang hanya tahu ada dua jenis sampah yaitu sampah organik dan sampah anorganik faktanya selain kedua jenis sampah tersebut ada juga jenis sampah yang lain yaitu sampah limba B3 sampah organik sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami sampah anorganik sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai sampah bahan berbahaya beracun merupakan sampah yang mengandung jad beracun bahkan di Indonesia dijuluki sebagai pembuang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah China sebagian besar orang-orang menggunakan bahan plastik karena lebih praktis dan cukup sekali pakai padahal sampah plastik yang kita hasilkan tidak selalu lurus ke pembuangan sampah sampah plastik dapat dijadikan sebagai sampah komersial atau sampah yang laku dijual karena sampah plastik dapat dijadikan sebuah kerajinan tangan dan dapat memberikan dan mendukung ekonomi Indonesia menjadi lebih maju tidak tahu belum sih akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya permasalahan sampah ini kalau belum yuk sini aku harus tahu yang pertama dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang kedua kerusakan ekosistem artinya sampah tersebut dapat merusak habitat atau tempat tinggal dari ekosistem sehingga dapat menimbulkan pengurangan dari populasi hewan maupun tumbuhan yang ketiga penyakit artinya sampah yang tidak dikeluar dengan baik dapat menyebabkan beberapa penyakit pada manusia yang keempat penurunan daya dukung lingkungan sampah yang tidak dikeluar dengan baik dapat menurunkan daya dukung lingkungan seperti menurunnya kualitas air dan tanah serta menurunnya produktivitas tanah sebagai mahasiswa kita dapat menjadi agent of change apa sih agent of change? agent of change atau agen dalam perubahan merupakan sosok penting yang membantu perubahan dalam suatu perusahaan organisasi, institusi, dan juga masyarakat mahasiswa dapat memainkan peran sebagai agent of change dalam mengatasi masalah sampah dengan cara sebagai berikut 1. memberikan edukasi mahasiswa dapat memberikan edukasi tentang pentingnya peduli sampah kepada teman-teman, keluarga, dan masyarakat sekitarnya 2. mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan mahasiswa dapat mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan seperti mengurangi produk sampah mengelola sampah dengan cara yang baik dan menggunakan produk yang ramah lingkungan 3. mengembangkan inisiatif mahasiswa dapat mengembangkan inisiatif untuk mengatasi masalah sampah di lingkungan sekitarnya seperti dengan mengadakan aksi sosial, kegiatan membersihkan lingkungan, atau program daus ulang sampah 4. membuat kampanye mahasiswa dapat membuat kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peduli sampah dan mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah sampah 5. membuat komunitas mahasiswa dapat membuat komunitas yang fokus pada masalah sampah dan mengajak teman-temannya untuk ikut serta dan mengatasi masalah sampah karena banyaknya masalah sampah di lingkungan sekitar kita saya mengajak kalian untuk bergabung dalam komunitas kami yang bernama Zat atau Z-Aware Trust apa sih itu? itu adalah sebuah komunitas yang dibangun untuk menjadikan generasi Z peduli akan sampah yang ada di sekitarnya komunitas ini bertujuan agar kami bisa mengubah pol pikir masyarakat mengenai hal kecil yang berdampak besar bagi kesehatan serta menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan dan menikmati Indonesia bersih di tahun-tahun berikutnya tujuan utama dari komunitas ini adalah untuk diharapkannya dapat membawa pelajaran berharga bagi teman-teman yang masih kurang sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan secara berkelanjutan agar di kemudian hari kita bisa menikmati selamat menikmati